Hah? Kamu kan yang ambil uang aku? Sumpah demi Allah, aku kan... Kamu ambil. Kamu tidur di luar. Asyik! Apa yang terjadi asyik? Aku sudah tidak tahan lagi, ayah. Aku mau dia mati. Bunuh dia, ayah. Tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mencoreng harga diri sebuah keluarga. Makan tumbal satu nyawa demi tebus rasa dendam serta kecewa. Sasaat lagi. Dirajepati. Adalah seorang ibu rumah tangga bernama Indo Ase Binti Hamsar, 30 tahun usianya. Istri dari Ambo Alang, seorang bandar besar, memilik 16 lapak ayam potong di pasar Talang Banjar. Dikaruniai dua anak, pernikahan mereka sudah berumur 16 tahun. Namun hubungan Indo Ase dengan suaminya tidaklah selalu rukun. Pertengkaran demi pertengkaran. Bahkan Indo Ase mengalami kekerasan. Perlakuan yang selama bertahun-tahun dipendam demi langgangnya pernikahan. Ambo Alang sosok pekerja keras. Sehari-hari mencari nafkah di pasar sehingga perangainya pun terbilang kasar. Tidak terkecuali terhadap Indo Ase istrinya, anggota keluarga, apalagi pegawainya. Buktinya, Ambo Alang tak segan memecat jamal adik iparnya. Karena dianggap tidak becus bekerja padanya. Tanpa kompromi, Ambo Alang pun benci basa-basi. Abang, abang cari apa, bang? Abang cari apa? Siapa tahu kau bisa bantu, bang? Abang jangan diam aja. Ambo yang cari apa? Mana uang aku? Aku ingat betul ya. Aku taruh uang 20 juta di kamar ini. Uang apa, bang? Di kamar ini gak ada uang. Apalagi 20 juta. Kamu? Eh, mana? Aku lagi bicara sama kamu. Aku gak liat uang, bang. Mungkin abang lupa. Kamu bohong. Kamu mukanya ambil uang aku, ha? Sumpah demi Allah, bang. Cara kekerasan selalu menjadi reaksi Ambo Alang setiap kali menghadapi parmasalahan. Sekujur badan Indoase kesakitan. Belum lagi hatinya nelangsa. Remuk menjadi repihan. Indoase bersumpah serapa. Mengutuk perlakuan Ambo Alang pada dirinya laksana sampah. Menyusul pola penyesalan. Sia-sia. 16 tahun mengarungi pernikahan. Terkutuk, oh malam. Biasanya laki-laki pengecut. 16 tahun bisa menikah. Dua anak yang aku lahirkan. Ini balasan kamu. Dunia tampak diam sekejap ketika sisi benaknya disergap. Memori kekerasan masa silam yang terus mencuat. Sehingga api murka Indoase pun berkobar menghebat. Kamu makanan basi? Kamu kasih ke saya? Enggak, bang. Enggak, enggak. Nih, kamu siapa, pak? Basikan. Segala sesuatu menjadi serba salah semua. Indoase kehilangan rasa percaya dirinya. Ia tersiksa. Baik mental pun raga. Bang, bang bukain, bang. 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 Bukain, bang. 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 Sebuah kondisi yang mustahil boleh kembali. Indoase tak berdaya melawan takdir. Yang ia inginkan cuma satu. Semuanya harus segera berakhir. Indoase berhitung soal nasib bukannya untung, malah buntung. Seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung, tapi justru menjadi perundung. Jiwanya terkungkung. Batra rumah tangganya pun tak lagi ia juncung. Oleh kebangkitan angkaran murga, rasa takutnya pun cirna. Lalu berganti dengan dendam membara. Di mata Indoase, sosok suaminya sudah lah kehilangan nilai. Kekerasan yang ditaburnya haruslah ia tuai. Sejak itulah, lewat perantara Indoase, maut bagi abu alang sudah mengintai. Konflik Indoase dengan suaminya bukanlah kali pertama. Sementara di tempat terpisah, di jalan pancakarya di keluruan yang sama, ayah kandung Indoase bernama Hamzhar Siri sedang menikmati suasana sore sembari menyeruput kopi. Dia asyik berbincang membahas segala rupa dengan anak kandungnya Jamal dan Aswar anak tirinya. Ada juga Jamaluddin alias Jamak, jagal ayam bekas pegawai abu alang yang didepak. Namun nikmatnya luruh ketika mereka melihat Indoase tergopo-gopo datang dari jauh. Asyik, apa yang terjadi asyik? Mengapa wajah kamu penuh luka lebam? Siapa yang menganiayai kamu? Siapa? Kamu alang, menantu ayah. Semalam aku dihajar habis-habisan. Aku ditunduh mencuri uang 20 juta. Apa? Gasar pacut! Berani-beraninya dia menganiayai perempuan? Laporin saja dia ke polisi! Tidak, ayah. Jangan libatkan polisi. Kali ini dia harus diberi pelajaran atas semua perbuatan. Aku sudah tidak tahan lagi, ayah. Aku mau dia mati. Bunuh dia, ayah. 16 tahun menikah, gak ada artinya. Iya, Pak. Bunuh saja dia. Sudahlah mas saya perhatikan dia merong-rang keluarga. Seperti tidak ada harga dirinya kalian yang buat. Tidak! Jangan gegabah! Kalian pikir itu mudah. Jangan asyik. Lebih baik kamu bercerai sama dia. Tujung-ujungnya bisa, kan? Tidak, ayah. Lebih baik aku mati. Tidak, ayah. Apa ayah tidak peduli? Apa ayah mau aku disiksa sampai mati? Setiap hari, ayah. Apa ayah tegak? Apa ayah mau melihat aku mati? Tapi ayah tidak berpindah apa-apa? Jika memang tidak ada jalan lain, maka jadilah permintaan kamu, asyik. Saya turuti. Dengan kalian semua, ya. Siapa saja, siapa saja yang berani menghabisi nyawa Ambu Alang, akan kuberikan hadiah 30 juta. Dan tanahku yang ada di Pari Tuakal Riau, akan kuberikan 2,5 hektare. Nyawa Ambu Alang pun menjadi obyek sayembara beradia. Hamzarsiri menyediakan uang 30 juta rupiah ditambah sepidang tanah. Sehingga motivasi bukan lagi sekedar dendam saja, tapi kini bertambah soal harta pula. Seiring waktu menjejak malam hari, di rumah keluarga Hamzarsiri, mereka sibuk mematangkan rencana tanah aksi dibawa kendali Hamzarsiri dan Sang Putri. Hamzarsiri mengatur strategi, sedangkan Sang Putri, Indoase, memikirkan waktu eksekusi. Mereka pun sepakat, malam hari adalah saat yang paling tepat. Jamal, kamu siap? Kamu siap jadi eksekuturnya? Siap, ayo. Tugasmu sederhana. Tunggu abak-abak, baru masuk ke dalam rumah. Habisin kakak iparmu itu. Habisin dia. pastikan situasi sudah aman. dan pastikan dia sudah tidur lelah. maaf, pak. Biarkan saya membantu Jamal. Soalnya saya mempunyai dendam dengan apun. Berikan saya kesempatan. Kamu berani? Kamu berani menghabisi dia. Jangan nanti sampai harinya, kamu mundur karena takut. Lebih baik, kamu tidak usah ajukan diri mulai sekarang. Tidak, pak. Saya sanggup. Saya berani. Kalau darah, saya sudah terbiasa dengan darahmu. Karena saya tukang jagal ayam di pasar. Bapak tenang aja. Oke, siapkan dirimu. Aswar, urus transportasi antar jemput, Jamal sama Jamal. Kamu pegang senjata. Kamu siap? Dan kamu ase, tugas muringan. Beritahu abak-abak. Dan pastikan si Ambu Alang itu sudah tidur nyenyak. Dan jangan lupa kamu, beritahu sama adik kamu, si Amri. Iya, iya. Walau tidak ada hubungan darah, Jamak alias Jamaluddin sudah dianggap seperti keluarga. Sehingga tak heran bila Jamak mendapatkan kepercayaan. Alasan Jamak menawarkan diri tidak semata soal dendam pribadi, tetapi juga tertarik pada hadiah yang disediakan Hamzarsiri. Sebuah lingkaran setan membentuk satu komplotan yang berbuflaka jahat melakukan pembunuhan. puncaknya Hamzarsiri menyediakan senjata khusus untuk menghabisi menantunya. Berupa, sebilah barang yang diolesi sejenis minyak ramuan diakini sebagai syarat untuk mengatasi ilmu kebal si calon korban. Sudah jadi omongan di mana-mana bahwa Ambo Alang kebal senjata. Percobaan pembunuhan kali pertama terpaksa dibatalkan karena tidak sesuai rencana. Alhasil, Hamzarsiri CS kembali berembuk untuk lalu pada 18 Barat 2010. Mantap lah misi membunuh. Menjelang tengah malam, suasana rumah Ambo Alang di lorong Singosari tampak sepi mencekam. Menunggu Ambo Alang tertidur lelap carup waktu terasa berdik lambat bagi koklotaan jahat. Mal-mal, si Ambrie udah balas SMS belum? Terus, Ambo Alang udah tidur belum? Belum. Kita tunggu aja. Akankah Ambo Alang mati di tangan dua pemuda ini? Duo eksekutor sudah bersedia-bsedia dengan senjata telanjang di tangan mereka. Udah, kamu tenang aja. Jangan berisik. Ayah udah SMS kakak dari tadi siang. jadi gak mungkin dia ketiduran. Amri SMS. Duet pembunuh bayaran sehingga sesaat di alaman rumah calon korban menunggu dibukakan pintu depan. Lalu tiba-tiba pintu terbuka. Tampaklah Amri, si adik bungsu memberi kode pada mereka. lantas Amri, si remaja 16 tahun meninggalkan rumah pergi sendirian. Jamal dan jabak bergegas masuk kamar Amri untuk bersembunyi. Lagi, keduanya menunggu aba-aba sebelum beraksi. Di tempat peraduan, Indoase seranjang dengan sang calon korban. Dengan segala khati-hatian, ia memastikan suaminya Ambo Alang benar-benar tidur pulas meski ada gangguan. Terima kasih telah menunggu. terima kasih telah menunggu. Rencana lecek dijalankan untuk mengelabui polisi. Dibuatlah seolah-olah yang terjadi adalah perampokan bukannya aksi Raja Pati. Hei, Jama, gimana? Udah mati apa belum? Sudah, Kak. Kalian jangan pergi dulu. Kalian ikat kaki dan tangannya. Sumpul juga mulutnya pakai kain. Dir seperti perampokan. Dan jangan lupa juga kalian bawa sepeda motornya di ruang tamu. Ngerti kalian? Iya, Kak. Sampai jumpa. Dengan demikian tuntaslah aksi kejahatan dan benar saja arah penyelidikan polisi sesuai harapan. Walau sebenarnya polisi meragukan beberapa temuan, namun penyidik tidak memiliki bukti untuk menguatkan dugaan bahwa kasusnya mengarah pembunuhan. Fakta-fakta kematian Zang Tauke Ayam untuk sementara berkutat di motif perampokan. Sembilan bulan setelah suaminya mati, Indo Asa menikah lagi. Naik pelaminan bersama Riko yang selama ini diduga pria selingkuhan. Sementara harta warisan korban dari 16 lapak habis dijual Indo Asa hingga tersisa tinggal 3 lapak. Polisi diam-diam terus memantau segala kejangkalan. Akhirnya unit reskrim Polsekta Jambi Timur melanjutkan penyelidikan berdasarkan dugaan awal yakni pembunuhan. polisi pun menghilir jadwal pemeriksaan. Hamzar siri, Indo Asa serta adik-adik jadi mintai lagi keterangan sampai polisi akhirnya mendapatkan terobosan ketika polisi berhasil menangkap Jamak dan Jamal saat dalam pelarian. Yang pertama polisi merikus Jamak di Kalibaru Cilincing, Jakarta pada Sabtu 28 Januari 2012. Informasi dari Jamak amat membantu polisi melakukan penangkapan kedua yakni melipat Jamal di Bandara Palu Sulawesi Tengah pada hari Rabu 22 Februari 2012 sekitar pukul setengah 4 pagi waktu Indonesia Tengah. Kesaksian keduanya menjadi kunci pembuka kotak Pandora. Singkat cerita di awal tahun 2012 mereka reuni keluarga tetapi di dalam kemar sel Mapolsekta. Lengkap mulai dari Indoase ayahnya Amsar Siri serta tiga adiknya Aswar, Jabal, dan Amri ditambah pula Jamak orang terdekat mereka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dicerat pasal pembunuhan berencana dengan anjaman hukuman sesuai masing-masing peran mereka. Majelis Pengadilan Negeri Jambi menyatakan bahwa Indoase serta ayahnya Hamshar Siri terbukti menjadi dalang pembunuhan berencana sehingga diganjar hukuman pidana 20 tahun penjara. Kemudian Jamal dinerai terbukti secara meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap korban lantas diganjar hukuman pidana 18 tahun penjara. Kedua adiknya Aswar dan Amri juga tak lepas dari hukuman penjara. Aswar kena vonis 15 tahun sedangkan dalam sidang terpisah sebab masih di bawah umur Amri diganjar vonis penjara 4 tahun dan terdakwa terakhir Jamak alias Jamal Ludin juga dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana ajelis hakim yang diketuai hakim Nelson Sitanggang mengganjarnya dengan hukuman pidana 20 tahun penjara Kedilan akhirnya ditegakkan setelah 2 tahun kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati